Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang sangat kita cintai, kita sayangi, dan kita banggakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau adalah Presiden dengan approval rating terbaik di dunia hingga saat ini. Saya rasa tidak berlebihan karena Bapak betul-betul telah membangun dan memeratakan pembangunan di Indonesia. Tidak hanya Jawa sentris begitu, meskipun beliau asli dari Jawa, tetapi hatinya betul-betul untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Presiden kita, Bapak Jokowi Dodo. Sedikit bisik-bisik di bawah, suara-suara di bawah, bawaan Bapak katanya kalau mau langsing ini tidak perlu ikut program khusus, diet khusus begitu, cukup ikut jadwal kegiatan Bapak Presiden, dijamin langsing dan tambah kuat. Mari kita doakan beliau selalu sehat dan terus berkontribusi untuk Indonesia emas ke depan. Tepuk tangan untuk beliau kembali. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia maju atau yang wakili, Panglima TNI, Kapolri, Pejabat Gubernur Aceh, Korkom Pindahan Aceh, para Rektor, para Stakeholder, para Pejabat Bupati dan Wali Kota Aceh, para Kepala Dinas dan tamu undangan sekalian. Saya ingin berbagi cerita bahwa amanah Youth Creative Hub ini adalah merupakan buah pemikiran dari Bapak Presiden Joko Widodo terhadap anak muda di Aceh. Sekali lagi, tuk tangan untuk beliau. Perintah dari beliau itu langsung diberikan saat meresmikan Papua Youth Creative Hub di Papua. Saat itu beliau didampingi oleh Presiden terpilih, Pak Prabowo Spianto. Hal ini menunjukkan bahwa kecintaan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo terhadap anak-anak muda, baik itu di ujung timur Indonesia maupun di ujung barat Indonesia, ini sangatlah luar biasa. Sekali lagi, tuk tangan untuk beliau. Semakin membuktikan bahwa di era beliau pembangunan di Indonesia ini betul-betul merata, dari Sabang hingga Merauke. Terus terang, menjadi anak buah Bapak Presiden, Pak Joko Widodo ini sangat menantang, karena beliau filosofinya adalah semangat Bandung-Bondowoso begitu. Kalau sudah perintah membangun di Aceh, maka besok satu hari pun harus jadi. Tapi mohon izin, mohon maaf. Untuk Aceh ini satu tahun baru siap, Bapak. Alhamdulillah berkat dukungan dari jajaran Menteri POPR yang mempunyai slogan di kementeriannya, selalu sigap membangun negeri. Ini betul-betul teruji di Aceh ini, Pak. Satu tahun siap. Ini juga tidak lepas dari dukungan dari pejabat gubernur dan pemerintah dari Aceh, Dr. Sabri Jal, para pejabat bupati dan wali kota, Rektor Unsyah, Prof. Dr. Insinyur Marwan, terutama dalam dukungan riset dan pengembangan SDM maupun juga peralatan. Dukungan para ulama dan tokoh Aceh sampai dengan sekarang sudah tercacat sebanyak 20.000, Bapak. 20.256 anak muda Aceh yang tergabung di dalam amanah ini. Seputangan untuk amanah Yots Creative Hub di Aceh. Kita semua patut bangga, tadi Bapak Presiden sudah melihat langsung produk-produk yang dihasilkan oleh amanah Yots Creative Hub ini, semuanya mempunyai keunggulan kompetitif. Produk nilam sebagai produk unggulan, kualitas nilam Aceh ini terbaik di dunia, Bapak. Produsen parfum besar seperti Bulgari dan Echner, ini sangat mengandalkan nilam dari Aceh. Dan khusus di amanah, optiker atau pembelinya sudah ada, dari PT kita sudah kontrak dengan PT Ugreen, dan pasarnya langsung ke Perancis, sebagai pusat parfum dunia. Yang berikutnya kopi Lamno, Bapak, yang dulu memang sudah hampir mati, dengan kehadiran amanah hidup lagi, optiker dari PT Wahana Estate, pasar untuk Korea dan Jepang. rice mill juga demikian, untuk memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Timur, tidak lagi harus bergantung dari provinsi sebelahnya, tapi bisa dipangkas untuk supply chain-nya langsung, dikerjakan di dua Kabupaten tersebut. kendaraan listrik dan bengkel motor dengan level grade A, dan sesuai dengan peraturannya, ini dapat langsung diproses untuk legalitasnya di Samsat, Bapak. produk fashion dan UMKM juga demikian, baju dan tasnya sebagaimana tadi Bapak sudah saksikan, sudah ada orderan dari Jepang, kemudian dari Timur Tengah dan dari Eropa. pertanian yang berkualitas ekspor, dengan metode smart agriculture begitu, pemupukannya yang sangat presisi, kemudian sekaligus hasil panennya bisa untuk memenuhi program, makan gratis bergisi, program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kapal fiber yang lebih ringan, yang ada di dari yang di pasaran, yang terbuat dari kayu, dan jarak jelajahnya menjadi tambah jauh dan kuat. Drone penyebar pupuk yang dilengkapi dengan algoritma pemupukan, dan spare part-nya sudah dibuat sendiri, oleh bengkel teknologi anak-anak muda amanah di Aceh ini. Robotik juga demikian, tadi Bapak belum sempat melihat, kita patut bangga melalui amanah di Aceh ini, sudah mulai dikenalkan, mulai dari level SD, SMP, dan SMA. Packaging juga demikian, seluruh komponennya sudah dibuat di amanah, yang merupakan sebuah langkah terobosan yang sangat efektif, begitu dalam memotong perantai supply chains dari anak muda Aceh untuk menekan biaya produksi, yang selama ini dipasok dari luar Aceh, Bapak. Sekali lagi, ini semua berkat kepedulian Bapak Presiden, Bapak Jokowi Dodo. Terima kasih Bapak, kami memakili suara-suara aspirasi dari anak muda Aceh. Momen hari ini sangat bersejarah untuk anak muda Aceh. Anak muda Aceh bisa berinteraksi langsung dengan Bapak Presiden, dan mohon licin Bapak Presiden, kapanpun Bapak Kak Aceh, amanah, yud, kreatif, ini adalah rumah dan anak-anak, Bapak semuanya. Tepuk tangan untuk beliau. Mengapa demikian? Karena semua kemajuan yang mereka hasilkan dan bisa ketampilkan hari ini adalah merupakan buah keberhasilan anak-anak muda yang bisa diperoleh sebagai amal jariah dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi Dodo. Amanah, yud, kreatif, ini akan selalu dikenang sebagai amanat Pak Jokowi untuk masa depan anak muda Aceh. Mereka melihat amanah melalui amanah ini membawa harapan akan masa depan mereka untuk lebih makmur, lebih sejahtera, dan lebih maju. Insya Allah, program amanah ini harus terus bisa berkelanjutan, Bapak. Terakhir, izinkan kami untuk menutup laporan ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke PID membeli kopi. Tidak hanya beli kopi, tetapi juga membeli baju. Terimong genaseh Pak Jokowi berkata amanah, anak muda Aceh semakin maju dan makmur. Tepuk tangan untuk beliau. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.